Intro Selamat datang kembali, hari ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul A VANTASTEK WANGAN 2017 Spoiler di depan, selalu hati-hati, saya harap kalian menikmatinya Kisah dimulai, Marina adalah seorang wanita transgender muda yang tinggal di Santiago, Chile Yang bekerja sebagai penyanyi dan pelayan Dia dibawa makan malam oleh pacarnya, Orlando, seorang pria yang lebih tua darinya Dia baru saja pindah Dia memberinya hadiah uran tahun dari catatan yang menjanjikan Tiket ke resort terkenal Karena dia telah kehilangan tiket yang sebenarnya sebelum atau setelah mengunjungi sauna Malam itu, Orlando bangun dalam keadaan linglung dan mengeluh bahwa dia merasa tidak enak badan Saat Marina bersiap untuk membawanya ke rumah sakit Dia tersandung menuruni tangga Setelah mengantar Orlando ke rumah sakit dan memeriksanya Dia diberitahu oleh dokter Bahwa Orlando telah meninggal karena aneurisma otak Dia meninggalkan rumah sakit dengan putus asa dan memanggil saudara laki-laki Orlando, Gabo Dia kemudian dijemput oleh polisi yang mengantarnya kembali dan menuntut penjelasan mengapa dia pergi begitu tiba-tiba Mereka juga memeriksa kartu identitasnya Lama dan kemudian memanggilnya Saudara laki-laki itu datang dan berbicara kepadanya dengan cukup akrab Untuk meyakinkan petugas polisi bahwa dia tidak bersalah Dan membiarkannya membawa pulang mobil Orlando Marina dihubungi oleh Sunia mantan istri Orlando Dan mereka mengatur waktu agar Marina menurunkan mobil Orlando Saat bekerja Marina dikunjungi oleh seorang detektif Detektif Adriana mengungkapkan Bahwa dia bekerja dalam memecahkan kejahatan Yang mencakup kekerasan seksual Dan prihatin dengan memar Yang didirita Orlando selama kejatuhannya Dia juga menyarankan Orlando membayar Marina sebagai pekerja dunia malam Daripada mereka memiliki hubungan biasa Detektif berpikir Sebagai pekerja dunia malam yang transgender Marina mungkin telah dipukuli oleh Orlando Dan dalam membela diri Dia menyebabkan luka-lukanya Untuk membuktikan ini tidak terjadi Keesokan harinya Marina melapor ke kantor polisi Dan di foto tanpa pakaian Untuk membuktikan bahwa tidak ada pertukaran kekerasan Di antara mereka pada malam kematian Orlando Marina kembali ke flat yang dia tinggali bersama Orlando Dan dihibur oleh seikor anjing Bruno Putra Orlando Kemudian dia mengendarai mobil Apa yang terjadi antara mantannya Dan Marina adalah hal kotor Dia memberitahu Marina untuk tidak pergi ke pemakaman Gabo menelpon dan memberitahu Marina Bahwa Orlando akan dikremasi Dan dia ingin dia memiliki beberapa abunya Dia pergi menemui guru menyanyinya Yang bertanya-tanya apakah dia ada disana Untuk belajar opera Atau untuk dukungan moral Marina bersiap untuk pindah dari apartemen Orlando Dia menelpon sebuah perusahaan tekstil lokal Mengatakan dia menginginkan kerangan bunga Kakak perempuannya Wanda dan rekannya Gaston Menyambutnya dengan penuh kasih sayang Dan mengantarnya ke luar dari flat Dia memberitahu mereka tentang putra Orlando Yang datang ke flat Tanpa diundang dan mereka menyarankan Agar dia memberitahu polisi Tetapi dia tidak ingin berurusan dengan polisi Marina keluar dari mobil Lebih awal tanpa barang bawahannya Marina menghadiri kebektian Orlando Setelah kedatangannya Sonia menghentikan layanan Dan menuntut agar Marina pergi Dalam perjalanan ke luar Gabo mengikuti dan meminta maaf padanya Dia kemudian didatangi oleh Bruno Dan teman-temannya dari mobil Teman-temannya menangkapnya Dan memaksanya masuk ke dalam mobil Mereka mengancamnya Dan membungkus wajahnya dengan selotip Meninggalkannya di gang Takut dan sendirian Marina kemudian berjalan ke klub Gai Dimana dia bertemu seorang pria Berdasar dengannya Dan bermain-main dengannya Dia pikir dia melihat Orlando lagi Kemudian dia tinggal bersama Wanda dan Gaston Keesokan paginya Marina menemukan rincian pemakaman Orlando Di surat kabar Wanda dan Gaston Memperingatkannya untuk melepaskannya Dan Marina mengatakan dia tidak akan hadir Di tempat kerja dia melayani pelanggang Dengan kunci bernomor yang mirip Dengan kunci yang ditinggalkan Orlando untuknya Dia bertanya milik siapa Dan pria itu mengatakan saunanya Dia mengunjungi sauna dengan gugup Dan buku masuk mengenakan handuk Dan berkeringat teras Dia menempatkan loker dan membuka Tapi kosong Dia pergi ke rumah duka setelah upacara berlangsung Memasuki kuburan Dia dihadapkan oleh keluarga Orlando Yang pergi dengan mobil mereka Ketika mereka menghinanya Dia naik ke atas mobil dan berteriak Dengan marah bahwa dia ingin anjingnya kembali Tertegun mereka pergi Mengikuti seorang karyawan ke kamar mayat Dia dapat melihat tubuh Orlando Dan mengucapkan selamat tinggal Padanya sebelum kremasi Kemudian Marina terlihat berlari bersama dia Dalam adegan terakhir Dia menyanyikan resital opera Ke auditorium yang penuh sesak Dan film pun selesai Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Juga menekan lonceng pada channel saya Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton